Suara nyaring itu mengejutkan, dan magma merah memercik. Terjadi kekacauan di kedalaman bumi, dan permukaan bumi memicu gempa bumi yang dahsyat. Jitian Singh terlempar kembali oleh gempa bumi lagi, dan, menderu, ke lautan magma. Cedera pada organ dalam ditekan, dan kemudian mengalami kerusakan parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan dua suap darah emas dan terengah-engah. Melihat Raja Dewa terpisah dan ingin bertarung lagi, dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, jadi dia hanya bisa menyerap cahaya penyelamat nyawa untuk memperbaiki manik-manik surga. Suwa! Cahaya putih pekat masuk ke dalam jeroan, segera biarkan dia pulih. Ketika Raja Tuhan mengangkat tinjunya dan meledakkan dua kepalan gunung, dia tidak ragu-ragu untuk mengendalikan dunia dan meninggalkan tanah. Suwa! Dalam kilatan cahaya dan bayangan, dia terbang hingga 90 ribu mil di langit. Jauh di dalam bumi, dua kepalan tangan yang menghancurkan langit dan bumi menghantam lautan magma, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Lautan magma terlempar keluar dari lubang besar, dan lapisan batuan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Serangan Raja gagal, dan cibiran lucu muncul dari sudut mulutnya dan berkata, haha, ini sedikit menarik. Saat berikutnya, dia juga terbang ke langit 90 ribu mil dan melambaikan telapak tangannya lagi untuk menebas Jitiansing. Dua bilah cahaya kemasan besar, seperti ciptaan langit dan bumi, membunuh Jitiansing. Semua aura langit dan bumi dalam 100 ribu li telah diserap. Ruang di area ini juga terbatas. Nafas Jitiansing terkunci oleh pedang cahaya itu. Dia tidak bisa melarikan diri atau melarikan diri dalam sekejap. Sekalipun kita menggunakan kekuatan dunia, itu tidak akan berhasil. Tidak mengherankan baginya bahwa metode pemisahan Raja Dewa sekuat yang dia harapkan. Pada saat kritis, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan dengan sihirnya. Pedang melayang dan hidup. Dengan seluruh kekuatannya, dia memegang pedang penguburan surga dan menikam pedang yang paling kuat. Sama seperti cahaya pedang yang terbang dari langit, membawa kekuatan suci yang agung dan perkasa, itu langsung memotong dua bilah cahaya. Pada saat yang sama, bila cahaya kemasan dan tenda pedang runtuh pada saat yang sama. Gelombang kejut yang dahsyat. Guncangan Jitiansing terbang ribuan mil jauhnya, dada naik turun tajam. Raja Dewa berdiri diam, menatap Jitiansing dengan mata cemerlang, dan berpikir dalam hati, teknik pedang anak ini agak menarik, sepertinya tidak dikuasai oleh kondisi Dewa yang sebenarnya. Bisakah kita mengatakan bahwa anak ini mendapat petualangan dan mempraktikan keterampilan pedang Raja Dewa kuno? Berpikir. Seperti ini di dalam hatinya, dia sekali lagi mengayunkan tangan dan kakinya, dan menyerang Jitiansing seperti badai. Seratus ribu mil langit dan bumi ditutupi dengan cahaya kemasan suci. Kali ini, Shen Wang Fenshen menggunakan 60% dari kekuatannya, dan memutuskan untuk memberi tekanan lebih besar pada Jitiansing untuk memaksakan lebih banyak kartu. Dia menantikan kejutan apa yang bisa diberikan Jitiansing padanya. Jitiansing tiba-tiba tekanan meningkat, hanya bisa mengeluarkan kekuatan terkuat, respons habis-habisan. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memotong tangan dan tangan kanannya untuk memotong. Pada saat yang sama, ia menggunakan tinju, telapak tangan, dan kendo untuk bertarung dengan Raja Dewa. Selain itu, langkah kakinya terus berubah, sosoknya berkedip-kedip dan bergerak di langit yang tinggi, terus-menerus menghindari cahaya dan bayangan tinju dan kaki di seluruh langit. Setelah beberapa saat, dunia menjadi kacau. Dengan benturan kekuatan supernatural mereka, suara, ledakan, tidak pernah berhenti, dan gelombang kejut ilahi yang menghancurkan surga dan bumi menyebar seperti riak. Namun, bagaimanapun, Jitiansing bukanlah saingan Raja Dewa dan sepenuhnya ditindas. Kedua talenta itu bertarung dalam puluhan gerakan, dia dipukul dari belakang, meludahkan darah. Sebelum dia mendarat, bayangan kakinya yang lain menyapu tanah, menghantamnya ribuan mil jauhnya. Biarpun dia adalah tubuh naga yang mendominasi, namun kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, sama sekali berbeda dari alam yang sama. Hanya dengan dua gerakan ini, dia terluka parah oleh Raja Dewa, dan nafasnya jelas melemah. Hanya itu, agak mengecewakan, Raja Dewa mengerutkan kening, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Namun saat ini, Jitiansing, yang terluka parah, menyerap seberkas cahaya penyelamat nyawa, dan lukanya segera pulih. Dia menjadi energi lagi, dia memanipulasi dunia, dia meninju Raja Tuhan dan membelah pedang besar. Melihat pemandangan ini, mata Raja berbinar, memperlihatkan senyuman lucu. Oh, sembuh dalam sekejap mata, anak ini masih punya kartu. Benarkah dia sudah menguasai kekuatan sihir keabadian? Di alam Dewa yang sangat luas, ada tiga ribu jalan dan puluhan ribu keajaiban. Kekuatan dan metode rahasia. Jalan panjang umur adalah salah satu dari tiga ribu jalan. Roh yang mengamalkan jalan semacam ini menaruh perhatian besar pada perpanjangan hidup dan penguatan jiwa dan raga. Pada saat yang sama, para Dewa yang berlatih dengan cara ini seringkali menguasai banyak kekuatan magis dan metode rahasia, yang dapat dengan cepat menyembuhkan lukanya. Ada beberapa yang terkuat di jalan kehidupan kekal. Mereka telah mencapai kerajaan Tuhan dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Oleh karena itu, Raja Dewa memisahkan diri untuk melihat perubahan Jitian Singh, dan dia memikirkan jalan hidup yang kekal. Dikatakan bahwa Mo tidak bisa menguasai hukum surga. Saya sangat ingin melihat apakah Anda adalah anak dari dunia atas. Raja Dewa harus curiga bahwa roh jahat seperti Jitian Singh tidak akan pernah lahir di dunia. Itu sebagian besar adalah reinkarnasi dari yang kuat di dunia atas. Dalam hal ini, dia perlu mengetahui detail Jitian Singh. Kemudian, Raja Tuhan memisahkan dirinya dan menggunakan 70% kekuatannya, dan tubuhnya berubah menjadi lusinan cahaya dan bayangan, dan dia membunuh Jitian Singh. Sua-sua. Tiba-tiba, seluruh langit adalah bayangannya. Puluhan ribu tinju, kaki, dan pedang juga meledak dengan kekuatan tertinggi, mengalir deras seperti hujan badai. Jitian Singh menyipitkan matanya dan tampak sangat bermartabat. Dia hanya bisa melawan dan mundur ke kejauhan. Saat Jitian Singh dan Shen Wang bertarung secara terpisah, kapal perang naga hitam juga kembali ke bintang pemotong langit. Meskipun demikian, Yun Su Yan dan Tian Su dapat menebak bahwa pasti ada alasan mengapa Raja Dewa memisahkan diri untuk menebang Tian Singh. Namun kekuatan mereka rendah, tidak mampu mendeteksi roh pemisahan Raja Dewa, dan tidak mengetahui di mana letaknya. Setelah berdiskusi sejenak, ibu dan anak tersebut memutuskan untuk kembali ke Istana Kaisar untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, kapal perang angkasa tiba sesuai jadwal, dan hendak memasuki bintang pemotong bintang. Di dalam kapal perang, Yunyao, Jike dan kedua anaknya semuanya memiliki ekspresi bermartabat dan ekspresi khawatir di mata mereka. Jike memegang senjata ajaib di tangannya dan berkata dengan suara rendah, Saudara Tian Singh, sebelum melaksanakan rencananya, mari kita tinggal di dunia lima elemen dan menunggu beritanya. Tetapi setengah bulan. Kemudian, dia tidak kembali atau mengirim pesan. Setengah jam yang lalu, saya mengirim pesan kepadanya, tetapi dia belum membalas. Segala macam tanda menunjukkan bahwa dia pasti menghadapi masalah yang pelik, bahkan dalam kesulitan. Kita harus membantunya sesegera mungkin. Semua orang mengangguk serempak. Yunyao menganggukkan kepalanya dan berkata, saya memiliki jejak kontak dengan Tian Singh. Saya bisa merasakan napasnya, seharusnya ada di bintang pemotong. Kovar sangat besar sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mencarinya. Oleh karena itu, kita langsung pergi ke Istana Kaisar Rakyat Fan Tian dan mencari Yun Su Yan dan Tian Su. 2742 Suwa Di bawah kendali naga putih, kapal perang Skywalker memasuki bintang pemotong langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Skywalker berhenti di langit ribuan mil di atas tanah. Dengan sekilas sosoknya, dia terbang keluar dari kapal perang dan mendarat di bumi di bawah. Di atas tanah yang terfragmentasi, terdapat sebuah kota yang runtuh menjadi reruntuhan. Di luar kota, ada banyak orang fartian yang melarikan diri, dan banyak orang terluka di kota yang melolong. Tak jauh dari situ, dua kapal perang melaju dengan cepat. Para perwira dan orang-orang dari klan Fabatian lah yang diperintahkan datang untuk menyelamatkan yang terluka dan menenangkan masyarakat. Namun, begitu kedua kapal perang itu terbang di atas reruntuhan, mereka ditusuk oleh dua bayangan senjata yang jatuh dari langit. Boom, boom! Bayangan senjata merah menghancurkan dua kapal perang di tempat dan meledak berkeping-keping. Para prajurit lapis baja hitam di kapal perang itu semuanya terlempar. Hanya ada dua dewa Faltian Wu berbaju besi emas, yang juga terluka parah dan berdarah. Keduanya marah dan ketakutan, mereka segera mencabut pedang mereka dan mencari musuh dengan kewaspadaan. Namun mereka tidak menemukan apapun. Jike turun dari langit, dengan cepat bergerak ke belakang dewa bela diri, dan menjatuhkannya hingga pingsan dengan sebuah tembakan. Prajurit lain Tuhan merespons dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Jike mengejarnya, dan tembakan lain menyapu, yang melumpuhkan dewa prajurit. Kemudian, dia membawa dua dewa Fajra yang koma dan kembali ke kapal perang di langit. Putong-putong. Jike memasuki kapal perang dan melemparkan kedua dewa Fajra ke tanah. Naga Putih tidak sabar menunggunya. Dia segera menerapkan metode rahasia pencarian jiwa untuk merebut ingatan dua dewa yang bertarung melawan surga. Semua orang diam dan menatapnya penuh harap. Setelah seratus waktu istirahat, Naga Putih selesai melakukan casting, membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia memukul dua resimen api ilahi, dan kemudian membakar dua dewa pemotong surga menjadi abu. Bailong, apakah kamu sudah tahu hasilnya? Di mana Istana Kekaisaran Rakyat Fathian disembunyikan? Yun Yao dan Jike sama-sama bertanya. Naga Putih menunjuk ke barat dan berkata sambil tersenyum, Istana Kekaisaran berada di wilayah laut tak berujung, di atas langit awan putih. Salah satu dari. Mereka tidak tahu apa-apa, dan yang lainnya mengetahui lokasi umum Istana Kekaisaran. Jike menganggup dan mendesak, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Naga Putih tidak lagi menunda waktu, segera mengendalikan kapal perang. Untungnya, mereka cukup beruntung bisa mendarat tak jauh dari laut. Hanya dua jam kemudian, Skywalker tiba di atas lautan dan mencari di lautan awan yang luas. Orang-orang tidak hanya mencari dengan mata mereka, tetapi juga melepaskan kesadaran ilahi mereka, mencakup radius 90 ribu li, mencari keberadaan Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian, Yun Yao mengetahui hasilnya. 90 ribu mil ke kiri, sebuah Istana Mega berdiri di lautan awan. Dia menunjukkan arah dan Naga Putih terbang dengan tergesa-gesa. Ketika kapal perang itu dekat dengan Istana Kekaisaran, Naga Putih memulai susunannya untuk membuat kapal perang itu tidak terlihat. Kapal perang itu terbang diam-diam ke Istana Kekaisaran, dan orang-orang diam-diam menjelajahi situasi di Istana. Meskipun bintang jatuh mengalami bencana pemusnahan, separuh dari bintang tersebut menjadi reruntuhan. Namun, Istana Kekaisaran di atas lautan awan, dengan perlindungan susunan tingkat Dewa Langit, sebenarnya terpelihara dengan baik. Hanya saja terjadi kekacauan di dalam dan di luar Istana. Ribuan kapal perang terbang masuk dan keluar dari angkasa. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bermula dari Istana Kekaisaran dan pergi ke berbagai benua. Di Istana Kaisar juga terdapat sejumlah prajurit yang berperang melawan langit dan segera berkumpul dan menaiki kapal perang untuk berangkat. Bahkan penjaga yang menjaga kuil sangat sibuk, bolak-balik melakukan tugas apa. Melihat gambar ini, Yu Nyao, Jike dan yang lainnya menebak alasannya. Itu pasti karena kehancuran bintang langit, dan benua berada dalam keadaan kacau. Ada banyak tentara dan tentara berkumpul di Istana Kaisar dan Tuhan, dan mereka semua bergegas ke berbagai benua untuk bantuan bencana. Meskipun para prajurit itu sangat sibuk dan mereka semua tampak terburu-buru untuk bereinkarnasi, mereka tidak berada dalam kekacauan. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang kuat yang duduk di Istana Kekaisaran dan memberi perintah dengan tertib. Bai Long menganggup persetujuannya dan berkata sambil mencibir, klan Fartian saat ini berada di ujung tambatannya dan berada di ambang kepunahan. Yang kuat yang bisa naik ke meja hanyalah ibu dan anak Yun Suyan dan Tian Su. Ibu dan anak seharusnya berada di Istana Kekaisaran. Ayo kita bunuh langsung, hancurkan Istana Kekaisaran, dan tangkap ibu dan anak Yun Suyan, maka kita bisa mengetahui keberadaan tuannya. Tanpa Ji Tian Sing, Yu Nyao adalah tulang punggung rakyat. Dia mengangguk sedikit setuju, dan dengan sungguh-sungguh menegur, meskipun, hanya awan, air, asap, dan Tian Su yang dapat menjadi ancaman bagi kita. Namun, setidaknya ada ratusan ribu perwira dan orang yang berperang melawan surga di Istana Tuhan. Titik, kita harus berhati-hati dan memiliki rencana serta tujuan yang jelas agar berhasil. Saya akan menetapkan tugas sekarang, dan semua orang harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Kemudian, Yun Yau memberikan tugas kepada semua orang. Dia dan Jike menuju ke Istana Kekaisaran, berupaya bersama untuk menghancurkan barisan pertahanan, tujuan utamanya adalah menangani Tian Su dan Yun Su Yan. Ji Wuhen dan Ji Wushuang mengikuti naga putih dan membunuh ke Istana Kekaisaran dari sayap. Tugasnya adalah menghancurkan kapal perang tersebut secepat mungkin. Binatang berkepala empat masuk dari samping dan belakang untuk membersihkan para penjaga dan tentara Istana Kekaisaran. Setelah aneka ikan dibersihkan, kerumunan berkumpul di bagian tengah Istana Kekaisaran. Tidak ada keberatan terhadap hal ini, dan mereka segera berangkat. Sua! Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Yun Yau dan Ji keterbang keluar dari kapal perang. Keduanya, mengenakan baju besi Yuan Shi gelap dan dipersenjatai dengan pedang ganda dan tombak, terbang langsung ke gerbang utama Istana Kekaisaran. Meski ratusan kapal perang dan ribuan tentara berkumpul di luar gerbang. Tapi mereka tetap tidak terlihat, menggunakan metode rahasia mereka, mengamati susunan pertahanan, dan kemudian mulai memecahkan. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Tian Xing mengajari mereka cara memecahkan susunan dewa yang kuat dari klan Fathian. Saat ini, keduanya adalah dewa setengah langkah, dan mereka memegang artefak batu sumber tingkat dewa. Sangat mudah untuk memecahkan barisan pertahanan Istana Kekaisaran. Setelah seratus waktu bunga, dengan klik yang keras, susunan dewa langit yang melindungi Istana Kaisar dihancurkan oleh Yun Yao dan Ji Ke. Di lapisan cahaya umur ratusan mil, sebuah selokan dengan panjang sepuluh mil dan lebar sekitar seribu kaki muncul. Kekuatan sihir ungu yang ganas meluap dari celah dan jatuh ke lautan awan. Para prajurit di dalam dan di luar gerbang tercengang. Sontak, kerumunan itu melontarkan suara menderu dan mengagetkan, dengan postur seolah menghadapi musuh besar. Yun Yao dan Ji Ke mengambil tindakan tegas, mengeluarkan cahaya pedang dan bayangan senjata yang luar biasa, menenggelamkan ribuan perwira dan tentara yang memotong langit. Bang! Boom! Suara memekakan telinga meledak di lautan awan, mengguncang Istana Kaisar. Dengan satu gerakan, lebih dari tiga ribu tentara tewas di tempat. Terdengar suara gemuruh dan gemuruh yang memekakan telinga, serta alarm yang keras. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat monster mitos melewati celah tersebut dan masuk ke dalam barisan besar, dan dengan cepat bergegas ke sisi dan belakang Istana Kekaisaran. 2743 Yun Yao telah memberikan tugas itu. Manusia dan keempat binatang suci menjalankan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keempat binatang itu bergegas ke Istana dan bergegas ke kanan dan belakang. Tatap muka dengan ribuan penjaga langit yang memotong, adalah api yang menyala-nyala menuju gerbang untuk mendukung. Keempat binatang itu, tanpa diragukan lagi, segera melepaskan cahaya penghancur langit dan bumi dan membantai ratusan penjaga. Banyak penjaga yang kaget dan tidak mau buru-buru menuju pintu masuk gerbang. Mereka segera mengepung keempat binatang itu. Kianyu dan Liuli tinggal untuk menangani lebih dari 6.000 penjaga. Naga Hitam dan Lankun memanfaatkan situasi ini untuk bergegas keluar dari kandang dan bergegas ke bagian belakang Istana Kekaisaran. Di sisi lain, di sisi kiri Istana, Naga Putih mengendalikan kapal perang, bersama Jiwuhen dan Jiwushuang, terbang menuju perisai cahaya ungu. Mereka tidak terburu-buru masuk melalui gerbang. Karena Naga Putih pasti akan menembus susunan Dewa Langit. Dia mengemudikan Skywalker, mengaktifkan dua senjata utama di haluan dan mengarahkan ke perisai cahaya ungu. Boom! Dengan dua pilar emas yang mempesona, topeng ungu itu terlempar keluar dari celah bundar di tempat, memercikkan puing-puing yang tak ada habisnya. Dampak yang keras dan tak tertandingi membuat seluruh topeng itu bergetar. Kedua pilar emas yang mempesona itu, juga dengan kekuatan cadangan, pergi menembus perisai cahaya ungu dan meledak ke dalam Istana Kekaisaran. Hanya mendengar, ledakan, dari suara tumpul, beberapa istana runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Secara alami, lebih dari seribu penjaga dan pelayan tewas di tempat dan diledakkan menjadi bubuk oleh kolom cahaya emas yang menyilaukan. Suah! Secepat kilat, kapal perang Tian Sing melewati celah barisan dan membunuh ke dalam Istana Kekaisaran. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga dan tentara di Istana Kekaisaran bergegas keluar dalam pembunuhan melihat. Kapal perang Tian Sing masuk ke Istana Kekaisaran, orang-orang segera mengunci target dan melancarkan pengepungan terhadap kapal perang tersebut. Namun, pedang cahaya ungu yang luar biasa dan segala jenis sihir dan seni rahasia menyerang, tetapi mereka tidak dapat membantu kapal perang surgawi. Belum lagi kapal perangnya, bahkan tidak ada jejaknya. Sebaliknya, meriam dewa di kedua sisi kapal perang dinyalakan, dan sinar emas yang menyilaukan meledak. Para penjaga dan tentara yang berperang melawan langit jungkir balik dan berdarah. Skywalker dengan tembakan penuh adalah mesin pembunuh paling kejam. Tidak hanya ribuan pengawal dan tentara yang terbunuh secara kacau, melarikan diri dalam kebingungan. Bahkan istana dan bangunan dengan radius puluhan mil hancur menjadi reruntuhan oleh pancaran cahaya yang beterbangan di langit, hanya menyisakan lubang yang dalam dan puing-puing. Pertempuran di gerbang Istana Kekaisaran adalah yang paling kejam. Yun Yao memegang pedang di kedua tangannya dan menggunakannya dengan satu pikiran. Pada saat yang sama, dia menampilkan dua jenis keterampilan pedang, dan memancarkan cahaya pedang yang menghalangi langit dan matahari. Dengan dia sebagai pusatnya, sekelilingnya dipenuhi dengan cahaya pedang. Dia seperti badai pedang yang bergerak, mengamuk di medan perang. Namun, mereka yang tersapu badai semuanya digantung menjadi sampah dan berlumuran darah. Jike, memegang senjata batu asli, membunuh di langit. Ratusan kapal perang berkumpul di sini, siap berangkat, tapi dia membunuh mereka di berbagai tempat. Dengan lambayan senjata ajaib, nyala api yang menjulang tinggi turun, menenggelamkan banyak prajurit yang membelah langit, dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Segera setelah senjata ajaib itu menusuk, bayangan senjata panik menutupi banyak kapal perang, dan dalam sekejap mata, kapal perang itu tertusuk ke dalam saringan, seperti tumpukan besi tua. Kedua dewa perang wanita ini melakukan segala upaya untuk meledakkan kekuatan destruktif yang menghancurkan langit dan bumi. Kapal perang dan tentara di sekitar mereka tidak dapat menghentikan mereka, dan mereka segera tersebar. Pertempuran itu berlangsung sekitar setengah seperempat jam. Lebih dari delapan ratus kapal perang hancur, dan hanya dua ratus di antaranya yang lolos dari istana ke Kaisaran. Hampir seratus ribu tentara dan empat puluh ribu tentara dibantai. Sisanya melarikan diri dari istana dengan kapal perang atau mendukung tempat lain. Ada juga lebih dari sepuluh ribu perwira dan tentara yang berperang melawan langit, tinggal di dekat gerbang utama. Namun mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa melawan Yunyao dan Jike, sehingga mereka harus mundur ke istana ke Kaisaran. Tepat ketika situasinya kritis, semangat juang para perwira dan prajurit dalam pertempuran itu runtuh. Jauh di dalam istana Kaisar, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Ini adalah nasib pestamu. Seiring dengan gelombang suara yang bergulir menyebar, nyala api umum naik ke sosok tinggi, terbang dari tempat yang jauh di dalam istana Dewa Kaisar. Suah! Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di atas alun-alun. Tingginya sepuluh kaki, gelap, ditutupi garis-garis biru es, dan penuh dengan peluang pembunuhan. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Tian Su. Tian Su mengira bencana penebangan bintang akan berakhir ketika Raja Tuhan datang ke bumi. Plot selanjutnya, pasti Raja Dewa, tak terkalahkan, pembunuh kejam Ji Tian Xing, masalahnya sudah selesai. Akan sempurna jika Raja Dewa punya waktu luang untuk bertemu dengannya, dengarkan dia memanggilnya master secara langsung, dan nikmati semuanya jenis alat ajaib. Namun, hal itu tidak berhasil. Sebelum Tian Su selesai membereskan kekacauan di Istana Kekaisaran, anak buah Ji Tian Xing membunuhnya. Itu tidak masuk akal, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hal yang paling menjengkelkan adalah terdapat seratus ribu tentara, ribuan kapal perang, dan ribuan penjaga di Istana Kekaisaran, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan pengikut Ji Tian Xing. Namun, Tian Su hanya bisa meletakkan apa yang ada di tangannya untuk sementara dan datang untuk bertarung secara langsung. Urusan pemerintahan lainnya, seperti pengerahan pasukan, pemeliharaan situasi keseluruhan pemotongan bintang langit, dan penyelidikan keberadaan pemisahan Raja Dewa semuanya diserahkan kepada ibunya Yun Su Yan. Lebih dari 10 ribu perwira dan tentara di sekitar alun-alun merasa lega melihat Tian Su muncul secara langsung, menunjukkan ekspresi lega. Kaisar akhirnya datang. Hebat! Selama Kaisar memberikan tangannya, kedua pelayan murahan itu pasti akan mati. Tidak peduli seberapa besar bencana dan bahayanya, kita tidak akan bisa mengalahkan klan kita. Kaisar itu perkasa, bunuh kedua bajingan itu. Banyak kapten dan tentara bersorak kegirangan, menantikan pembunuhan Yun Yao dan Jike. Tian Su juga tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan tangan kanannya, dia mengorbankan tombak Dewa Laut dan membunuh Jike. Jike, mengenakan baju besi dan dipersenjatai dengan senjata ajaib, tampak paling heroik. Terlebih lagi, dia berspesialisasi dalam menangani kapal perang itu, dan tingkat kematiannya sangat buruk. Dia adalah target alami pertama. Pembantu, ambillah nyawamu. Tian Su meraung dan melambaikan tombak Dewa Laut untuk membunuh Jike. Dalam sekejap, dia membelah selusin lampu ungu dan menusuk lebih dari 30 bilah cahaya ungu. Lusinan cahaya ungu, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menenggelamkan sosok Jike. Petugas dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bertepuk tangan dan memanggil Tian Su Huan. Namun, Jike memegang pistol ajaib itu erat-erat di kedua tangannya, dan langsung memancarkan ratusan lampu Dewa dan menggunakan empat jenis api Dewa. Hanya terdengar ledakan suara tumpul, bang-bang, cahaya ungu langit dikalahkan, tapi Jike selamat dan sehat. Tidak hanya itu, dia juga bergerak ke depan Tian Su, memegang senjata ajaib dan menikam lebih dari 200 senjata, sehingga langit tertutup oleh api ilahi. Tian Su sangat terkejut dan hanya bisa menahannya. Tapi dia hanya memblokir sebagian besar serangannya, dia terkena lebih dari 30 bayangan senjata, dan terbang kembali dengan darah di mulutnya. Para prajurit di Alun-Alun tiba-tiba berhenti bersorak dan wajah mereka tercengang. 2.744 Alun-Alun itu sunyi. Lebih dari 10.000 tentara dan tentara semuanya diam. Tidak ada yang menyangka ternyata demikian. Dalam pikiran mereka, Tian Su adalah jenius pertama di langit berbintang dan Dewa Perang Bintang yang terkenal. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tian Su kecuali Kaisar Agung dan Permaisuri. Namun, fakta tersebut sangat menghancurkan fantasi dan ekspektasi semua orang. Tian Su bertarung dengan wanita berambut merah selama dua gerakan, dan kemudian dia dipukuli hingga terbang keluar dan memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan apa ini? Tiba-tiba, hati para perwira dan orang-orang di langit kembali terputus, menunjukkan tatapan mata yang sangat khawatir. Semua orang bergumam. Kaki tangan Ji Tian Xing memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga Kaisar Tian Su pun bukanlah lawannya. Terlebih lagi, kekuatan wanita lain dengan pedang ganda hampir sama dengan wanita bersenjata. Bukankah ini berarti wanita dengan pedang ganda bisa dengan mudah mengalahkan Tian Su? Ya Tuhan! Dua wanita begitu galak, bagaimana Tian Su bisa menolak? Saya khawatir jika janda Permaisuri tidak mengambil tindakan, Tian Su pasti akan kalah. Tian Su juga melihat reaksi para perwira dan orang-orang yang berperang melawan surga, dan merasa malu dan marah, serta semangat membunuhnya melonjak. Dia tidak berdamai atau mengakui kekalahan, sekali lagi melambaikan tombak dewa laut untuk membunuh Jike. Dia begitu cepat hingga meninggalkan serangkaian bayangan di langit. Saat dia mengayunkan tombak dewa laut dengan kedua tangannya, dan menyebarkan cahaya ungu dan bayangan ke seluruh dunia. Mata Jike menatap tajam ke arahnya. Dia menemukan tubuh aslinya dari cahaya dan bayangan di seluruh langit, dan menemukan satu-satunya kekurangan. Dia mencoba yang terbaik untuk menikamnya. Bang! Suara memekakan telinga lainnya meledak, cahaya ungu di seluruh langit pecah. Tian Su belum dekat dengan Jike, dan terlempar kembali, acak-acakan menjadi istana. Istana itu runtuh di tempat. Itu hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Perut Tian Su juga tertusuk lubang darah besar, mengeluarkan darah ungu tua. Melihat pemandangan ini, semua petugas dan prajurit di alun-alun tercengang dan semuanya membuat seruan yang luar biasa. Tian Su semakin malu dan marah, terlepas dari cederanya sendiri, sekali lagi melambaikan tombak dewa laut untuk membunuh Jike. Kali ini, dia tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan kartu trufnya untuk meledakkan efektivitas tempur hingga batasnya. Dengan lambayan tombak dewa laut, ombak biru es yang menghalangi langit dan langit, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, dan menutupi hingga Jike. Jike masih tak kenal takut, memegang rat senjata batu sumber di kedua tangannya, dan menyodorkan 360 bayangan senjata dengan seluruh kekuatannya. Setiap bayangan senjata sama tingginya dengan gunung. Dan warna bayangan senjata sangat indah, yang dibentuk oleh pertemuan berbagai atribut api ilahi. Nyala api emas, merah, hitam, ungu dan putih meledak dengan rasa kagum yang menakutkan. Bang, boom. Sesaat kemudian, 360 bayangan senjata bertabrakan dengan gelombang yang bergelombang, menimbulkan suara yang luar biasa. Di mata orang-orang yang sangat ketakutan, gelombang biru es yang luar biasa terkoyak oleh bayangan senjata dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian gelombang biru es tersebut menguap dan menguap menjadi uap air. Keahlian unik Tian Su untuk membunuh jurus, ini dipatahkan oleh Jike. 360 bayangan senjata hanya menghancurkan lebih dari 300. Masih ada lebih dari 30 bayangan senjata tersisa, yang menusuk Tian Su dengan postur yang sangat kejam. Ah, ah, ah. Saat serangkaian teriakan meledak, Tian Su dibom lagi dan jatuh hingga 30 mil jauhnya. Sepanjang jalan, dia menembus lebih dari selusin istana dan membuat selokan besar. Saat dia jatuh ke dalam reruntuhan dan terkubur oleh batu bata dan ubin yang tak terhitung jumlahnya, lusinan istana runtuh. Di depan pemandangan ini, sehingga alun-alun di sekitar petugas dan prajurit hari pemotongan, semuanya menunjukkan ekspresi panik. Pikiran serupa muncul di benak kita semua. Tuhanku, seberapa mengerikankah kekuatan wanita ini? Kaisar sama sekali bukan lawannya. Dia dihancurkan dari awal sampai akhir. Mengerikan sekali, saya khawatir hanya janda permaisuri yang bisa mengalahkan wanita ini. Di mata panik dan putus asa, Jike berubah menjadi api merah dan terbang ke kedalaman istana ke Kaisaran dan terus mengejar Tian Su. Di saat yang sama, Yu Nyao tidak berhenti melakukan casting. Dia menggunakan teknik pedangnya yang unik untuk membunuh tentara yang memotong langit di sekitar alun-alun. Saat ini, dia telah membunuh lebih dari 2.000 orang. Ketika dia mengayunkan pedangnya ke arah kerumunan lagi, banyak perwira dan tentara di langit berseru, dan mereka berbalik dan lari dalam kebingungan. Pada saat ini, suara dingin dan mematikan lainnya meledak di dalam istana ke Kaisaran. Reptil yang rendah hati, kamu lelah hidup. Dengan suara dingin seorang gadis, sesosok tubuh anggun terbang dari dalam istana ke Kaisaran ke langit. Dia mengenakan gaun biru es yang cantik, rok panjang tiga zang berkibar di langit, membuatnya seperti peri di dunia. Tingginya tujuh kaki, wajah halus dan sikap anggun. Dia benar-benar seperti seorang ibu di dunia. Terlebih lagi, dia adalah orang yang paling berkuasa di antara orang-orang Fathian. Bahkan jika tangannya kosong dan bangga pada langit, ada juga kekuatan ilahi yang tak terlihat, menindas seluruh istana ke Kaisaran. Para petugas dan orang-orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa berhenti berlari. Orang-orang berkumpul, penuh kewaspadaan memandang Yun Yao dan Jike, diam-diam berjaga. Tian Su yang terluka parah, juga keluar dari reruntuhan, terbang ke langit, berdiri di balik awan, air, dan asap. Seluruh tubuhnya berlumuran darah ungu. Ada lubang darah besar di dada, perut dan anggota badannya, dan tulang di dalamnya terlihat jelas. Namun, dia menunjukkan kekuatan sihirnya, dan semburan cahaya biru es melintas di sekujur tubuhnya, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, sulit baginya untuk memulihkan kekuatannya yang terkuras untuk sementara waktu, dan kondisi mentalnya masih buruk. Tian Su menatap Jike dan Yun Yao dengan mata merah, dan berkata kepada Yun Su Yan, ibuku, anakku sudah lama menyelidikinya. Kedua pelayan ini adalah kaki tangan Ji Tian Xing. Selain itu, mereka adalah istri dan selir Ji Tian Xing. Mata Tian Su menunjukkan cahaya dingin yang haus darah, dan wajahnya garang. Yun Su Yan menganggupkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Suara itu memberitahunya, Tian Su, kamu harus menekan lukanya secepat mungkin, dan ibu permaisuri akan menghentikannya. Tian Su menganggup dan berkata ya. Dia tidak terburu-buru, dia punya perasaan menang. Dia percaya bahwa Raja Dewa akan segera membunuh Ji Tian Xing. Dan dia dan Yun Su Yan adalah yang terbaik dalam mengalahkan rekan Ji Tian Xing. Biarpun tidak bisa dikalahkan, selama waktu tunda, menunggu Raja datang, semuanya akan berakhir. Saat itu, klan Fathian masih akan menjadi pemenang akhir. Pada saat ini, Yun Su Yan memandang Yun Yao dan Ji Ke dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, lihatlah kekuatan kalian berdua. Kalian tidak terlihat seperti orang bodoh, tetapi kalian melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Pelindung. Kami keluarga, Raja Dewa Tertinggi, telah turun ke tubuh terpisah dan membunuh Ji Tian Xing. Tidak ada keraguan bahwa Ji Tian Xing akan mati, tetapi Anda masih berani memasuki istana kekaisaran. Apakah Anda ingin mengorbankan nyawanya bersamanya? Pikiran Yun Su Yan. Jauh lebih rumit daripada Tian Su. Dia tahu bahwa Yun Yao dan Ji Ke sangat kuat, dan mereka tidak terburu-buru untuk bertarung satu sama lain. Mereka menggunakan serangan jantung terlebih dahulu. Benar saja, Yun Yao dan Ji Ke segera mengubah wajah mereka dan mengerutkan kening. 2745. Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya datang untuk menyelamatkan Ji Tian Xing. Mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di kehampaan sebelumnya, pemandangan perpisahan para Dewa dan Raja. Saat ini, mendengar kata-kata awan dan asap air, hati mereka terangkat. Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Benarkah pelindung klan Fathian adalah Raja Dewa Dunia Atas? Ketika Fajra dihadapkan pada kepunahan, Raja Dewa benar-benar melakukannya. Bahkan, jika itu hanya bagian dari Raja Dewa, dia juga memiliki kekuatan kerajaan Tuhan. Saudara Tian Xing bukanlah lawannya. Yun Yao dan Ji kesaling berpandangan dan berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Beberapa tahun yang lalu, Yun Yao mendapat firasat akan kehancuran bintang langit. Dia melihat masa depan dalam ilusi, dan menyaksikan pemandangan di mana para Dewa Dunia Atas turun tangan, menyebabkan kematian tragis Ji Tian Xing dan banyak korban jiwa. Saat ini, Ji Tian Xing telah hilang selama lebih dari setengah bulan dan belum dihubungi. Oleh karena itu, Yun Yao tidak meragukan perkataan Yun Su Yan. Dia sangat cemas, bagaimana cara menyelamatkan Ji Tian Xing. Yun Su Yan terus menatap ekspresi Yun Yao dan Ji Ke. Melihat ekspresi mereka sedikit berubah, mereka tidak bisa menahan tawa di dalam hati mereka, dan kemudian berkata, jika ini tidak salah, apakah kamu mencoba menyelamatkan Ji Tian Xing? Sayangnya, kamu telah menemukan tempat yang salah, Ji Tian Xing tidak ada di dalam Istana Kekaisaran. Kami, ibu dan anak, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, kami juga tidak dapat menahannya di sini. Kata-kata ini benar, dan Yun Yao serta Ji Ke juga mempercayainya. Melihat keheningan mereka, Yun Su Yan menjadi lebih bertekad dan melanjutkan, dengan kebijaksanaanmu, kamu juga harus tahu bahwa berkelahi dengan ibu dan anak kita di sini hanya membuang-buang waktu. Bawa anak buahmu pergi dan pergi ke timur Farus. Ji, Tian Xing dikejar dan dibunuh oleh Raja Dewa, dan dia sudah melarikan diri ke benua itu. Mungkin sudah waktunya bagimu untuk mengumpulkan mayat. Asap air awan terlihat acuh-ta'acuh, ekspresi wajah tersenyum dingin dua. Tentu saja, wanita tahu lebih banyak tentang pikirannya. Baru kali ini, setiap kalimat menusuk hati Yun Yao dan Ji Ke. Keduanya ragu-ragu dan berbicara secara rahasia. Dua hal di depan mereka. Yang pertama adalah menghancurkan Istana Kekaisaran dan membunuh ibu dan anak Yun Su Yan. Yang kedua adalah membantu Ji Tian Xing dan bersama-sama melawan Shen Wang Fen Shen. Sebaliknya, keselamatan Ji Tian Xing jelas lebih penting. Setelah beberapa patah kata, kedua gadis itu siap meninggalkan Istana. Bagaimanapun, Yun Yao telah memeriksanya dengan metode rahasia. Ji Tian Xing tidak ada di sini. Namun saat ini, Tian Su yang baru saja menangani cederanya tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia memelototi Ji Ke dengan sikap membunuh, dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu pelayan murahan, apakah kamu ingin melarikan diri bahkan jika kamu menyakitiku? Angan-angan. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabikmu, bagaimana bisa aku menyingkirkanmu? Sambil mengatakan ini, Tian Su tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia akan memegang tombak Dewa Laut dan membunuh Ji Ke. Yun Sui mengerutkan kening tanpa ampun, dan berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Tian Su segera berhenti, menoleh untuk melihatnya dan bertanya, Ibu Permaisuri, apa yang kamu lakukan di sini? Kedua pelayan murahan itu masuk ke Istana Kaisar, membunuh begitu banyak perwira dan tentara, dan memukuli anak-anak dengan serius. Bagaimana caranya? Bisakah mereka melepaskannya? Tian Su sangat membenci Ji Ke. Jika dia tidak bisa membuatnya frustrasi, bagaimana dia bisa melepaskannya? Asap air awan adalah kilasan kekecewaan di matanya, dan dia menghela nafas dalam hatinya, Nak, bagaimana bisa kamu sangat cemas? Perpisahan para Dewa dan Raja telah tiba, dan jalan kita masih panjang. Hanya beberapa jam lagi kesabaran, Ji Tian Sing dan istrinya, selir, semuanya akan dibunuh oleh Raja Tuhan. Kita bisa melewati kesulitan dengan mudah. Tapi kamu bagaimana kamu bisa begitu cuek dengan keadaan saat ini sehingga kamu ingin membuat masalah saat ini? Pikiran dan kebijaksanaan Yun Su Yan tidak dapat dipahami oleh kuncup bunga yang tumbuh di rumah kaca Tian Su. Dia berpikir bahwa Raja Tuhan telah memisahkan dirinya darinya, dan bahwa klan akan aman dan tenteram, dan dia tidak akan mempermasalahkannya. Tapi asap air awan sangat jernih, bahkan jika Raja Dewa berpencar untuk membunuh Ji Tian Sing dan yang lainnya, membuat klan Fathian berbelok di tikungan, itu akan memakan waktu beberapa jam, sekarang dua dewa perang wanita. Ada di sini, mengapa haruskah ibu dan anak mereka mengambil risiko sendiri? Sayangnya, Yun Su Yan tidak dapat menjelaskan kebenaran ini kepada Tian Su di depan Yun Nyao dan Jike. Dia terlihat sama, menatap Tian Su dengan anggun, dan berteriak, Tian Su, lukamu sangat serius, jangan, jangan sombong, kembalilah ke istana untuk memulihkan diri dan menyembuhkan. Dia mengatakan sesuatu dalam kata-katanya, dan dengan nada yang hampir memerintah, biarkan Tian Su mundur. Tapi Tian Su marah, di mana kamu bisa mendengarnya? Dia membalas tanpa ragu-ragu, tidak, ibu, anak itu adalah dewa perang bintang, dengan tujuh bintang yang mempesona tubuh Tuhan, luka apa ini? Pelayan itulah yang menghancurkan ratusan kapal perang kita dan membunuh puluhan ribu tentara. Aku akan mencabik-cabiknya bahkan jika aku di tempat penuh dengan orang-orang yang heroik dan berkuasa. Tian Su sangat terdorong, dan tidak mendengarkan suara Yun Su Yan, dan langsung melambaikan tombak dewa laut untuk membunuh Jike. Ketika dia ingin datang, tidak mudah membunuh Yu Nyao dan Jike dengan dukungan ibunya. Ibunya adalah reinkarnasi dari Raja Dewa. Dia telah menjadi kekuatan sihir empat lautan milik naga. Dia memiliki kekuatan 30 kali lipat dari Tuhan yang sebenarnya. Kekacauan waktu dan ruang. Tian Su mengeluarkan minuman, mengerahkan kekuatan hukum ruang angkasa, menggunakan tombak dewa laut untuk menusuk ratusan bilah cahaya. Setiap bilah cahaya yang menyala-nyala mengandung kekuatan untuk merobek ruang antara langit dan bumi. Ratusan bilah cahaya muncul di saat bersamaan, yang langsung menutupi sosok Jike. Namun, Jike tidak takut dan tidak mundur sama sekali karena pertahanan yang kuat dari armor batu sumber. Memegang pistol batu asli di kedua tangannya, dia menggunakan kekuatan sihir uniknya. Bunuh api Tuhan. Dengan minuman dingin, seluruh tubuhnya mengeluarkan nafas keras yang menghancurkan langit dan bumi. Tombak batu sumber juga memancarkan lima warna api, membentuk senjata api sepanjang 100 li, yang dihantamkan ke poros langit. Sua. Pistol api sepanjang 100 mil, langit akan terbakar berkeping-keping, memperlihatkan area kehampaan gelap yang luas. Di bawah nyala api yang tak berujung, puluhan ribu mil telah menjadi lautan api, teror bersuhu tinggi. Bang. Boom. Dengan serangkaian ledakan yang menggelegar, semuabila cahaya ruang waktu yang digunakan oleh Tian Su dihancurkan dan dipecahkan oleh bayangan senjata 100 mil. Bayangan senjata yang ganas dan tiada taraf menghantam Tian Su, dan dia akan segera dibunuh. Pada saat kritis, wajah Yun Su Yan berubah, dan dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Telapak tangan Feng Tian. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, menembakkan dua telapak tangan besar berwarna biru es yang menutupi langit dan meraih bayangan senjata 100 li. Tangan Yun Su Yan, Yun Yao juga tidak bisa duduk dan menonton, segera mengayunkan pedang ganda untuk membunuh. Langit dan bumi bekerja sama, matahari dan bulan bersinar bersama. Yin Yang dan lima elemen bekerja sama, dan langit dan bumi bereinkarnasi. Pedang langit dan bumi yang agung. Dia meminumnya dengan lembut dan melambaikan pedang dengan kedua tangannya, dan meledakkannya. Kekuatan yang paling kuat. Pedang besar beraneka warna, yang melintasi langit sejauh ratusan mil, tiba-tiba jatuh dari langit yang tinggi dan membelah awan, air, asap, dan Tian Su. 2746. Boom! 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 Serangkaian suara gemuruh meledak di Istana Kaisar. Selama 100 mil membunuh bayangan senjata langit, di tempat itu telapak tangan raksasa berwarna biru es hancur. Tapi kemudian, telapak tangan besar berwarna biru es dipotong-potong oleh pedang besar Qian Kun. Yun Yao dan Jike bekerja sama untuk menyelesaikan serangan Yun Su Yan. Asap keduanya akan menghancurkan bumi. Tian Su terluka lagi, organ dalamnya patah dan tergeser, darah mengucur dari mulut dan hidungnya, dan dia mundur hingga 100 mil jauhnya. Yun Su Yan tidak terluka, tapi menatap Yun Yao dengan cahaya dingin di matanya. Dia hanya tahu bahwa kekuatan Jike kuat, telah mencapai alam surgawi setengah langkah, dan telah menguasai lima jenis api ilahi yang langka, dan memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yun Yao, yang terlihat lembut dan cantik, memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Tidak hanya itu, tetapi juga dari kekuatan suci Yun Yao, dia merasakan semacam kekuatan suci dari zaman kuno dan perubahan-perubahan. Itu membuat jantungnya berdebar-debar dan pingsan karena ketakutan. Tidak ada keraguan bahwa dua wanita berbaju hitam adalah pria terkuat di dunia yang bisa bertarung dengannya selama ribuan gerakan. Yun Su Yan merasa semakin tertekan, hanya Tian Su yang tidak dapat melihat situasi dengan jelas dan meminta masalah. Tapi bagaimana dia bisa menghindar dari perang? Jika tidak, apakah tidak akan mengecewakan puluhan ribu perwira dan tentara di Istana Kekaisaran dan kehilangan semangat mereka? Tentu saja, aku punya kemampuan. Yun Su Yan bergumam dan tidak peduli untuk memeriksa luka Tian Su. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menggunakan keahlian uniknya. Delapan telapak tangan kosong Nirwana. Kedua telapak tangan awan, air, dan asap berterbangan, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, memberikan permainan penuh pada kekuatan misterius dan besar. Tiba-tiba, 24 telapak tangan raksasa yang membuka langit muncul di langit, seperti pedang panjang dan kapak besar, menempel pada Jike dan Yun Yao. Kedua wanita itu telah lama mengetahui bahwa Yun Su Yan memiliki asal-usul yang luar biasa, dan kekuatannya lebih kuat dari Kaisar Agung. Kedua pria itu tidak berani menganggap entengnya. Mereka berdua mengayunkan pedang dan senjata ajaib mereka dan menanggapinya dengan kewaspadaan yang serius. Tian Su juga menggunakan metode rahasia sihir untuk mengatasi luka pada organ dalam, dan membunuh lagi. Kali ini, dia tidak hanya mengayunkan tombak dewa laut untuk membunuh Jike, tetapi juga menawarkan sembilan pedang yang mempesona untuk membunuh Jike dari segala arah. Sembilan pedang ajaib adalah artefak asli terbaik yang disempurnakan oleh Kaisar Agung dan Yun Su Yan. Mereka secara khusus digabungkan dengan tubuh roh Yao yang bintang tujuh untuk mengerahkan kekuatan terkuat. Tian Su mengendalikan pedang dengan pikiran dan jiwanya, dan menggunakan teknik pedang ajaib. Sembilan pedang itu terbang maju mundur, seperti meteor yang membelah langit dengan kekuatan tak terbatas. Boom! Boom! Bang! 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 Kempat orang kuat itu bertarung sengit di langit yang tinggi, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk mengerahkan keterampilan sihir yang paling kuat. Lampu dan pedang warna-warni bertabrakan di langit, membuat asuara yang memekatkan telinga. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, membawa ratusan juta keping cahaya ilahi, menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh istana Kaisar. Para prajurit yang membelah langit terlalu lemah untuk memenuhi syarat untuk menyaksikan perang. Saat dampak pertempuran menyebar, semua orang melarikan diri dengan panik. Namun, sebagian besar orang tidak selamat, dan tersapu setelah pertempuran. Istana Kekaisaran, yang luasnya ratusan mil, juga ditutupi oleh gelombang kejut, dan istana serta rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Pertempuran sengit empat orang kuat adalah bencana bagi istana Kaisar. Setelah seperempat jam, pertunangan empat orang kuat laki-laki ditangguhkan sejenak. Tian Su kembali mengalami kerusakan parah, hitam dan biru, berlumuran darah ungu dan berlubang, menyedihkan. Asap air awan juga rambut berserakan, pucat, terengah-engah. Tentu saja, dia hanya sedikit malu, dan dia tidak terluka parah. Jike dan Yunyao dilindungi oleh pelindung batu aktif, dan tentu saja mereka aman dan sehat. Namun, konsumsi kekuatan ilahi mereka terlalu besar, sehingga harus ditentukan dengan cepat. Jika waktu berjalan lama, kekuatan sihir mereka tidak sekuat awan, air dan asap, dan mereka akan dikalahkan. Untung, ratusan istana telah hancur. Hanya tersisa beberapa ratus mil puing dan puing di lautan awan yang luas. Awalnya, ada lebih dari seratus pendeta, lebih dari 20 ribu penjaga, dan lebih dari seratus ribu tentara yang berperang melawan surga. Sekarang, para penjaga dan pendeta semuanya terbunuh. Lebih dari seratus ribu tentara dan tentara yang berperang melawan surga dibantai oleh Naga Putih, Ji Wuhen, Ji Wushuang, dan empat binatang dewa. Hanya ada lebih dari 2 ribu orang yang selamat. Melihat situasinya tidak baik, mereka pun terlanjur meninggalkan istana. Bai Long dan Ji Wushuang serta yang lainnya tidak membuang waktu untuk mengejar mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya masing-masing, mereka semua berkumpul di reruntuhan dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Pada awalnya, asap air awan melindungi Tian Su, dan melawan Yu Nyao dan Jike, mereka masih berada di atas angin. Dengan partisipasi Naga Putih, Ji Wushuang dan Ji Wuhen, bersama dengan empat binatang mitos, situasi ibu dan anak segera berbalik. Mereka menjadi sasaran pengepungan dan sewaktu-waktu terancam terluka parah atau bahkan terbunuh. Sekalipun awan, air, dan asap memiliki sarana magis yang hebat, mereka tidak dapat menahan pengepungan dari 5 dewa sejati dan 4 binatang dewa. Adapun Tian Su, belum lagi. Ketika pertempuran usai, puluhan luka bertambah di tubuhnya, dan seluruh kaki kirinya terpotong. Selama seperempat jam lagi, dia akan dipotong-potong dan diledakkan. Tidak peduli seberapa kuat konstitusinya, tidak peduli seberapa abnormal kemampuan pemulihannya. Yun Su Yan terlalu sibuk untuk melindunginya. Hingga saat ini, Tian Su baru saja terbangun seperti mimpi. Dia akhirnya mengerti kenapa Yun Su Yan ingin membiarkan Yu Nyao dan Jike pergi. Kemudian dia menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Itu kematian. Di sebelah timur Falproa, melintasi sebuah benua. Pertarungan antara Ji Tian Sing dan Shen Wang masih berlangsung. Kedua belah pihak telah mengejar dan bertarung selama setengah hari. Ji Tian Sing melawan dan melarikan diri. Dia akhirnya melarikan diri ratusan juta mil dan sampai di benua Fal Tian Sing paling timur. Namun sayang sekali dia terjerat oleh Raja Dewa dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam proses bertarung dan melarikan diri, dia tidak tahu berapa kali dia terluka. Mungkin tiga ribu kali. Atau delapan ribu kali. Dia tidak dapat mengingatnya untuk waktu yang lama. Yang dia tahu hanyalah setiap bagian tubuhnya dihancurkan oleh Raja Dewa. Termasuk kepala tidak terkecuali. Namun, dia menggunakan lampu penyelamat nyawa untuk menyembuhkan Tian Su setiap saat, dan dengan cepat menyembuhkan lukanya, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Kekuatan sucinya dikonsumsi secara drastis, dan kekuatannya telah menurun sebesar 40%. Itu dia. Ji Tian Xing tahu bahwa meskipun Raja Dewa lemah, dia juga memiliki kekuatan negara Raja Dewa. Bahkan jika dia adalah monster, dia hanya akan memiliki kekuatan bertarung lima tingkat di alam Dewa Surga. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sekalipun kita bertarung beberapa hari dan malam lagi, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa dia akan gagal. Kami hanya dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Jika kamu bisa melepaskan diri dari bintang, kamu bisa menyingkirkannya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa dipisahkan oleh Raja Tuhan, memanfaatkan situasi untuk mundur 300 li, dan dengan tegas mengorbankan pesawat ulang alik bintang. Saya berharap langit membuka matanya dan berhenti bercanda dengan saya. Ji Tian Xing bergumam di dalam hatinya, dan tanpa ragu-ragu mendorong kekuatan ilahi ke dalam pesawat ulang alik bintang. 2747 Sua melonjaknya kekuatan ke pesawat ulang alik bintang langit, sehingga memancarkan cahaya putih yang menyelaukan gelombang spasial yang kuat menyebar ke segala arah. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa pesawat ulang alik bintang surgawi melepaskan kekuatan misterius dan memiliki hubungan dengan bintang di kehampaan. Bintang itu jauh dari Falproa, setidaknya beberapa ratus juta mil. Hati Ji Tian Xing bersuka cita, melihat harapan untuk melarikan diri. Namun, tidak menunggu pesawat ulang alik bintang membawanya menjauh dari Fajra, Raja Dewa menyeringai dingin. Haha, dengan artefak surgawi inilah kamu melarikan diri dari kehampaan untuk menyerang bintang-bintang. Mata Raja Dewa begitu tajam sehingga mereka dapat melihat kualitas dan kemanjuran pesawat ulang alik bintang. Tentu saja, dia tidak memperhatikan artefak tingkat ini. Jika kamu dibiarkan melarikan diri, bunuh diri kaisar sulit untuk menghilangkan rasa malu. Dengan cibiran di wajahnya, Raja tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang paling kejam dan menggunakan kekuatan sihirnya yang unik. Congkong, ledakan. Dengan minuman dingin, telapak tangannya tiba-tiba terangkat seolah hendak merangkul langit. Kekuatan suci yang tak terlihat dan luar biasa menutupi area seluas 50 ribu li dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya putih tak berujung dari pesawat ulang alik bintang langit menelan sosok Ji Tian Xing. Dia hampir menghilang dari langit. Namun, dunia dan ruang 50 ribu li langsung memadat. Daerah ini seperti dibekukan. Bahkan laju aliran waktu juga melambat 100 kali lipat. Dengan kata lain, kecepatan Tian Xing Suo membawa Ji Tian Xing keluar dari Fan Tian Xing juga diperlambat 100 kali lipat. Dari sekejap, menjadi 5 waktu istirahat. Bagi Raja Dewa, 5 napas sudah cukup baginya untuk melakukan terlalu banyak hal. Sialan! Bagaimana dia bisa mengendalikan waktu? Ji Tian Xing sangat ketakutan dan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia menjerit di dalam hatinya. Waktu adalah salah satu kekuatan paling misterius antara langit dan bumi. Sekalipun dia adalah Raja yang kuat, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Itu. Di antara 3 ribu jalan, misteri dan ketangguhan waktu adalah yang kedua setelah takdir. Bahkan Dewa Pedang pada masa itu hanya mengambil setengah langkah dan nyaris tidak menguasai percepatan waktu. Yang lebih sulit daripada percepatan waktu adalah penghentian waktu, yang paling sulit adalah perlambatan waktu. Dan di masa lalu, itulah kekuatan tertinggi yang tidak dapat dikuasai oleh para Dewa tertinggi. Ketika Ji Tian Xing sangat terkejut, kedua telapak tangan pemisahan Raja Dewa perlahan-lahan ditutup. Dunia dan ruang 50 ribu li juga pingsan dan meledak dalam sekejap. Dalam 50 ribu mil, langit runtuh, bumi terfragmentasi, dan ruang angkasa runtuh dan terlipat. Area ini, yang langsung dihancurkan oleh Raja Dewa, berubah menjadi kehampaan yang gelap. Gunung dan sungai, langit, bumi dan aura semuanya lenyap. Bang! Bang! Pesawat ulang alik bintang hancur dan berubah menjadi ratusan juta puing, seperti pasir hisap yang bertebaran di kehampaan. Cahaya putih menyilaukan yang menutupi Ji Tian Xing juga menjadi terfragmentasi. Dan kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tubuh seribu Dewa Zhang Ji Tian Xing, juga seperti pecahan es, memecahkan retakan yang rapat. Klik, klik. Suara pecah terdengar. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri tubuh ilahinya, dengan perluasan retakan, perlahan-lahan runtuh. Setelah pukul 5, kekuatan ilahi dari pemisahan Raja Ilahi menghilang, dan kekosongan mulai pulih secara bertahap dan diperbaiki oleh hukum surga. Namun, Ji Tian Xing telah menjadi sepotong daging, hingga 500 potong. Darah Dewa Emas, dari potongan kin, tersebar di langit. Dewa-dewa lain dipukuli berkeping-keping dan sudah lama mati. Tapi Ji Tian Xing belum mati. Semangatnya masih ada, di bawah perlindungan Bu Tian Su, dia masih terjaga. Dia tidak mau menggunakan pikirannya untuk mengendalikan lebih dari 500 potong daging, perlahan berkumpul, dan ingin membentuk kembali tubuhnya. Adegan ini sangat aneh. Raja Ilahi tersenyum dan tidak terkejut melihat potongan daging itu, dan berkata dengan dingin, Ji Tian Xing, Kaisar ini telah menuliskan namamu. Ini adalah kehormatanmu. Namun, di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli betapa jahatnya dia. Ya, hanya ada satu cara untuk mati. Apakah kamu sudah kehabisan semua kemampuanmu? Sebelum kamu mati, Ben menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Ji Tian Xing tidak menjawab, masih mencoba menyatukan tubuhnya. Sekalipun tubuhnya hancur, dia tidak putus asa dan menyerah. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Sebelumnya, Raja Tuhan bertarung dengannya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mencoba yang terbaik. Ada sejenis kucing yang bermain dengan tikus. Tampaknya Raja ingin melihat berapa banyak kartu yang dimilikinya. Tapi barusan, ketika Raja Tuhan memisahkan dirinya untuk menggunakan kekuatan sihirnya, membekukan langit dan meledak, dia jelas menghabiskan seluruh kekuatannya. Setelah menghancurkan tubuh fisiknya, Raja Dewa tidak terburu-buru membunuhnya, tetapi mengajukan pertanyaan kepadanya. Apakah perpisahan Tuhan dan Raja menunda waktu? Tidak. Ji Tian Xing mengamati kedua matanya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa cahaya kemasan dari pemisahan Raja Dewa jelas jauh lebih lemah. Ini menunjukkan bahwa konsumsi daya pemisahan Raja Dewa terlalu besar, dan kekuatannya mulai melemah. Ji Tian Xing berpikir, Ya, ini adalah Raja Dewa, hanya satu persen dari kekuatan tubuhnya. Tindakannya di dunia tidak hanya ditekan oleh surga, tetapi juga tidak dapat ditambah. Dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah kekuatannya habis, kekuatannya akan menghilang. Selama saya tidak mati dan terus menghabiskan waktu bersamanya, saya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, hati Ji Tian Xing membangkitkan harapan. Pada saat ini, Raja Dewa memisahkan diri dari cibiran dan berkata dengan dingin, Ji Tian Xing, Kaisar ini telah mengetahui penyamaranmu. Kamu bukan manusia naga sungguhan, tetapi kamu telah menguasai keterampilan sihir manusia naga. Kamu memang seperti itu monster, dan kamu juga mahir dalam banyak kekuatan gaib dan metode rahasia dunia atas. Kamu bukan semut di dunia. Siapa reinkarnasimu? Raja Tuhan memisahkan tangannya di belakang, dan ketiga matanya semuanya penuh cahaya, menatap Ji Tian Xing, menunggunya menjawab. Namun, Ji Tian Xing tetap diam. Hanya lebih dari 500 potong daging, yang disatukan secara perlahan, mengeluarkan suara ringan, gemerisik. Raja Tuhan meraih kemenangan di tangannya, dan tidak menghentikannya, menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 10 nafas, lebih dari 500 potong daging disatukan menjadi raksasa emas dengan tinggi ribuan kaki dan penuh retakan. Ji Tian Xing dengan cepat mengambil cahaya penyelamat jiwa dari manik surga yang menyembuhkan dan menutupi dirinya. Sua. Cahaya putih pekat mengalir perlahan dan menghilang setelah beberapa tarikan nafas. Tubuh pecahan Ji Tian Xing telah pulih sepenuhnya, dan tidak ada bekas retakan. Dia memandang Raja Tuhan dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Raja Dewa mencibir dengan jijik, dan berkata dengan nada tegas, tetapi kamu harus mengerti bahwa selama Kaisar ingin mengetahuinya, tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Anda tidak punya peluang. Kaisar akan menangkap rohmu dan menghilangkan ingatanmu akan rohmu. Maka semua jawabannya akan terungkap. Pada saat yang sama, Raja Dewa memisahkan dirinya dan mengangkat tangannya lagi. Dia mengirimkan kekuatan terkuatnya dan mengerahkan keterampilan unik. Keluar. 2748. Raja mengambil minuman dingin. Sepatah kata saja, seperti guntur di langit. Sesaat kemudian, langit yang baru saja pulih langsung menjadi kosong. Kekuatan supernatural yang gelap mencakup puluhan ribu mil. Di bawah ancaman teror, Jitiansing tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan langsung ditekan. Suwa. Tubuhnya yang tingginya ribuan kaki ternyata berbintik-bintik seperti bebatuan yang lapuk. Kemudian, dalam kegelapan, tubuhnya terjatuh menjadi debu. Tubuh Dewa yang baru saja dipadatkan dan dipulihkannya sebenarnya langsung lapuk dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sepotong daging dan darah utuh, setetes darah Dewa emas tidak tersisa. Apa artinya yang mengerikan? Tetapi, setelah Raja Dewa memisahkan dirinya untuk menampilkan kekuatan sihir, cahaya kemasan di seluruh tubuhnya menghilang, dan tubuhnya menjadi lebih kurus. Kekuatannya juga melemah dengan cepat, hanya menyisakan 60 persen dari kekuatannya. Suwa. Sejumlah besar pasir dan debu tersebar di kegelapan dan segera menghilang. Dalam kegelapan, hanya butiran cahaya seukuran buah kenari, mekar dengan cahaya pekat. Seperti yang dikatakan Raja, dia menghancurkan tubuh Jitiansing, hanya menyisakan rohnya. Namun semangat Jitiansing telah lama menyatu dengan perbaikan Tiansu. Shen Wang Fensen akan menggunakan seni penangkapan untuk menangkap jiwa Jitiansing. Tiba-tiba melihat manik putih pekat itu, tubuhnya tiba-tiba terkejut, matanya menunjukkan warna terkejut. Mutiara. Ini ternyata adalah harta karun tingkat Raja. Merasakan nafas artefak tingkat Raja dari Mutiara yang memperbaiki, dan tiba-tiba menyadari. Dia segera membuat telapak tangan raksasa emas dan meraih Mutiara surga. Namun, Mutiara yang memperbaiki langit memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, berubah menjadi tiga bilah pedang, dan memenggal kepala Raja Dewa secara terpisah. Jelas sekali, roh Jitiansing masih ada, tidak mati, atau dalam keadaan koma. Dia memanipulasi dan memperbaiki Mutiara dengan roh dan melepaskan kekuatan besar untuk menghadapi pemisahan Raja Dewa. Sua-sua, pedang putih yang menyala-nyala menerobos serangan udara dan menunjuk ke titik kunci pemisahan Raja Dewa. Raja Dewa memisahkan dirinya, tetapi dia bahagia dan tidak takut, dan menyeringai dingin. Haha itu hanya artefak tingkat Raja yang sudah kehabisan daya. Apa yang bisa kita lakukan terhadap Kaisar? Itu benar. Bu Tianzu pernah menjadi artefak tingkat Raja, namun kekuatannya telah lama habis. Setelah Jitiansing mendapatkannya, dia membantunya menyerap semua jenis kekuatan di tahun-tahun ini, untuk mengembalikan kilaunya. Namun, kekuatannya masih kurang dari 10 persen artefak tingkat Raja. Mencibir pada saat yang sama, Raja Tuhan dengan keras melambaikan tangannya, mengeluarkan kekuatan tertinggi, dan tanpa ampun bersatu dengan Bu Tianzu. Hancurkan langit. Telapak tangannya yang besar, seperti kapak, meledak menjadi tiga bilah putih yang menyala-nyala. Kemudian, pohon palem merah sebesar gunung, dan tanpa ampun membelah manik-manik perbaikan. Bang! Dengan ledakan tumpul yang meledak, manik-manik putih besar memenuhi langit, dan terbang mundur ribuan mil jauhnya. Saat cahaya putih padam, Mutiara menjadi redup. Jelas sekali, itu sangat terpukul. Meski tidak pecah saat itu juga, tidak ada retakan. Tapi ia telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatannya, dan menjadi tumpul lagi. Jiwa Jitiansing di Tianzu juga mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengalami koma. Saya ingin melihat Mutiara apa ini. Sosok pemisahan Raja Dewa sedikit tipis, dan kekuatannya bahkan lebih lemah. Tapi dia masih bisa membunuh Jitiansing beberapa kali, dan sosoknya melintas ribuan mil dalam kegelapan dan muncul di depan Bu Tiansu. Dia hendak mengulurkan tangan untuk menangkap Mutiara surga, dan pemandangan aneh muncul. Suwa! Bu Tiansu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, tapi menghilang dalam kegelapan dalam sekejap. Raja Tuhan memisahkan telapak tangan besar itu untuk menggenggam yang kosong, penuh dengan kengganan untuk mengambil kembali. Sialan! Lagi pula, dia melarikan diri. Memang, itu layak menjadi artefak tingkat Raja, dan memiliki rasa melindungi Tuhan. Dia menggigit giginya karena marah. Dia mencari sekitar 60 juta li dengan pikirannya, tetapi dia tidak menemukan Jitiansing dan memperbaiki Tiansu, jadi dia berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, Bu Tiansu menghilang begitu saja, meninggalkan bintang Fajra dan menghilang. Raja Tuhan tidak tahu kemana mencarinya. Dia menatap tubuh redup dan semakin kurus itu, dan terbang ke arah Istana Kekaisaran. Saya tidak punya banyak waktu. Saya harus menyelesaikan semua masalah. Bergumam dengan suara rendah, dia melangkah keluar ribuan mil, langsung ke laut yang tak berujung. Pada saat yang sama, di lautan awan tempat Istana Kaisar berada, pertempuran berlanjut. Istana Kekaisaran yang dulunya megah telah lama menjadi reruntuhan sejauh ratusan mil. Lebih dari seratus ribu tentara dan orang kuat dibunuh oleh Yunyao dan lainnya. Di langit yang tinggi saat ini, hanya ada Yun Suyian dan Yunyao. Lima dewa sejati yang kuat dan empat binatang dewa mengepung ibu dan anak Yun Suyian dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka sepenuhnya berada di atas angin. Kedua belah pihak telah melakukan puluhan ribu gerakan. Perang besar yang menghancurkan bumi dan langit menyebabkan ratusan ribu mil daratan tenggelam dan langit runtuh. Tidak ada cedera pada Suang Ji dan Wu Yao. Tian Su sudah lama dipukuli sampai mati, anggota tubuhnya dipotong, seperti tongkat yang berlumuran darah ungu. Jiwanya juga mengalami kerusakan parah, dalam keadaan bingung, pusing dan tidak jelas. Jika dia tidak dilindungi oleh awan dan asap air, dia pasti sudah dicincang sampai mati oleh orang-orang. Padahal awan, air dan asap telah mencapai puncak kuasa Tuhan yang sejati sebanyak 30 kali lipat. Tapi dia dikepung oleh orang-orang begitu lama, tetapi juga terganggu untuk melindungi Tian Su, dan terluka parah. Dia tidak seanggun sebelumnya, rambutnya yang panjang tergerai dan pakaiannya lusuh. Seluruh tubuhnya berlumuran darah biru es dan luka. Puluhan luka terlihat tulangnya. Kekuatan sihirnya juga terkuras, dan efektivitas tempurnya menurun. Dalam keadaan tidak berdaya, dia hanya bisa menerima Tian Su yang terluka parah dan hampir mati, sambil berjuang untuk melarikan diri dari jarak jauh. Dia gelisah, marah dan terhina. Kapan reinkarnasi Raja Dewa dan orang kuat yang bersedia memberikan pengaruh pada alam ilahi jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Namun situasi saat ini membuat hatinya putus asa dan tidak melihat adanya peluang untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya, Raja Dewa solusi awal untuk memisahkan tubuh Ji Tian Xing, dan segera kembali untuk menyelamatkan ibu dan anak mereka. Mungkin doanya yang akhirnya berhasil. Saat lukanya semakin parah dan kekuatannya semakin lemah, cahaya kemasan bersinar di langit yang jauh. Cahaya kemasan suci, penuh kekuatan tertinggi, menyinari dunia. Yun Su Yan mengira dia salah, atau mengalami halusinasi. Namun di saat berikutnya, sosok emas setinggi sepuluh ribu li muncul di langit. Sua. Sosok setinggi sepuluh ribu li itu memiliki tiga mata dan enam sayap ilahi. Penuh dengan kekaguman dan kekaguman terhadap langit dan bumi. Aku membacanya dengan benar. Dewa Tuhan telah kembali. Ibu dan anak kita akhirnya terselamatkan. Asap air awan melihat sosok itu, tiba-tiba bersemangat dengan darah, menunjukkan ekspresi lega. 2749 Tentu saja, Tian Su juga melihat pemisahan antara Tuhan dan Raja. Sayangnya, lukanya terlalu berat, seperti tumpukan lumpur daging, meski tidak ada kejutan yang bisa disebutkan. Ibu dan anak asap air awan menemukan bahwa Raja Dewa terpisah. Yun Yao dan Ji Kedan yang lainnya, tentu saja juga melihat ketinggian Raja Tuhan. Tiba-tiba, manusia dan keempat hewan tersebut tertegun sejenak, dan langsung menunjukkan warna kekhawatiran dan kecemasan yang tiada taraf. Itu pendukung klan Fabatian, Raja Dewa yang kuat dari dunia atas. Meski hanya tubuh Raja Dewa, namun nafas rohnya begitu kuat. Saudara Tian Xing belum pernah mendengar kabar darimu sebelumnya. Dia pasti dikejar oleh Raja Dewa. Sekarang Raja Dewa muncul, bukankah Saudara Xing? Tidak mungkin, Tuhan tidak terkalahkan, dia tidak akan pernah mati. Semuanya, memikirkan masalah yang paling kritis dan menjadi pucat di tempat. Kekhawatiran dan kecemasan di hatiku hampir meledak. Saat itu, Raja Tuhan berdiri dalam posisi memerintah, menghadap Yunyao dan Jike, serta empat binatang suci. Dewa dua setengah langkah, puncak tiga dewa sejati. Ada juga naga hitam, Tianhu, naga api kaca apakah itu ikan besar kun? Betapa kejamnya visi Raja Ilahi. Dalam sekejap, kita dapat melihat melalui kekuatan rakyat dan identitas empat binatang mitos. Rao adalah seorang pria dengan jasa luar biasa, memerintah semua dewa. Saat ini, dia mau tidak mau menarik sudut mulutnya, dan matanya berkilat kaget. Di dunia fana seperti semut, ada begitu banyak orang kuat dan hewan langkah. Terlebih lagi, semut tahilalat dan empat makhluk mitos itu semuanya adalah kaki tangan Jitiansing. Raja. Terkejut. Menurut hukum, Yunyao dan Jike adalah dewa setengah langkah, sedangkan Bailong, Jiwuheng, dan Jiwushuang adalah dewa sejati tertinggi. Kekuatan semacam ini di alam dewa pasti sangat banyak. Kepada Raja Dewa, ini semua adalah semut mol. Mereka tidak tertarik untuk melihatnya. Tapi jangan lupa, ini adalah dunia fana. Raja Dewa ini menghabiskan kerja keras bertahun-tahun dan banyak cara khusus untuk mengembangkan Kaisar Agung dan Tiansu. Dewa setengah langkah, Dewa Puncak. Sekarang, kelompok Jitiansing, ada dua setengah dewa langkah, tiga dewa puncak. Yang paling penting adalah ada dua anak di tiga puncak itu. Tampan, ukiran batu giyok, kelihatannya berumur tidak lebih dari sepuluh tahun. Ini mengerikan. Sekalipun di alam dewa, bakat luar biasa seperti itu juga sangat sedikit. Naga hitam dan naga api kaca sangat umum di kerajaan naga, jadi jangan sebutkan itu. Dan hari itu rubah memiliki arti tertentu, di dunia naga terdapat klan yang sangat misterius. Ada pun ikan gemuk biru yang tampak konyol itu, bahkan lebih menakutkan. Raja tahu itu namanya Kun. Di zaman kuno sebelum zaman kuno, Kun muncul di alam dewa. Memiliki kemampuan menelan langit dan memakan bumi, menikmati langit yang tak berujung, dan menjadikan bintang-bintang di langit sekitarnya sebagai makanan. Yaitu mampu bersaing dengan Raja Dewa, bahkan melampaui keberadaan Raja Dewa. Pada saat ini, Raja Dewa menatap mata Lan Kun yang agak berkobar. Dia tiba-tiba ingin memelihara hewan peliharaan dan menjadi tunggangan. Kalau punya nama bagus disebut ikan besar. Ketika ikan besar itu sudah dewasa, dia akan mampu menghalangi ratusan juta protos dengan lebih baik saat dia menaikinya. Intinya, jaringan kekuatan itu lebih tinggi. Kun, aku menginginkannya. Raja Dewa menyipitkan matanya dan menyeringai serakah di sudut mulutnya. Kemudian, matanya beralih ke Yunyao, Jike dan Bailong. Padahal Yunyao dan Jike sangat cantik, seperti peri, murni dan anggun. Namun sayang sekali Raja Dewa yang mulia telah bertemu dengan puluhan ribu dewi cantik, orang suci, dan wanita terkemuka dari semua kelompok etnis. Lagi pula, dia bukan ras manusia. Dari segi estetika memiliki konsep yang cukup berbeda dengan manusia. Oleh karena itu, dia tidak tertarik pada kecantikan Yunyao dan Jike, dan matanya berhenti pada baju besi orang-orang tersebut. Baju besi hitam terlihat biasa saja. Namun Raja dapat merasakan bahwa baju besi dan senjata di tangan mereka mengandung kekuatan suci yang tidak terlihat. Nafas kekuatan itu benar-benar membuatnya penasaran dan bersemangat. Bahan baju besi dan senjata harusnya adalah batu dewa tak terbatas yang dikatakan Fajra. Menarik sekali, aku harus mempelajarinya dengan cermat. Dengan cara ini, tujuan pemisahan Raja Dewa ditentukan. Kehidupan Rao Lan Kun, kembali ke alam ilahi. Dia membunuh orang lain dan tiga binatang buas, mengambil senjata dan baju besi mereka, dan membawa mereka kembali untuk belajar. Ini adalah hasil yang sempurna. Jadi, Raja Dewa melirik awan dan asap air yang berlumuran darah, dan berkata dengan nada tenang, asap air awan, kamu kembali. Patuhi perintah Tuhan Allah, awan air berasap di dalam hati dengan kegembiraan yang luar biasa, dengan cepat membungkuk memberi hormat, dengan cedera serius, koma tiansu kembali. Raja Tuhan akan melakukannya secara langsung. Jadi semua ini akan segera berakhir. Terlebih lagi, dalam beberapa ratus tahun terakhir, Tuhan Allah menuliskannya. Maksudnya itu apa? Tuhan Allah masih mengkhawatirkannya. Bahkan, perhatian dan ekspektasinya lebih tinggi daripada Kaisar Agung. Yun Suyian berpikir dalam hatinya, belum lagi kita belum binasa. Bahkan jika itu benar-benar musnah, awan, air, dan asapku membubung ke alam atas, dan ada juga Raja Dewa tertinggi sebagai pendukungnya. Jalan menuju pengembangan spiritual di masa depan adalah jalan yang mulus. Pada saat ini, Raja Ilahi memisahkan diri dan memandang Yunyao, Jike dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kecuali Kun, biarkan orang lain melakukannya sendiri. Nada suaranya sangat ringan, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Tidak ada keberanian atau kepura-puraan bermartabat. Sebab, bagi dia yang berdiri di puncak alam ketuhanan, hal itu tidak diperlukan. Namun semut juga hidup dan berhak berjuang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, semut di langit ini adalah yang paling kuat di antara triliunan semut. Dalam kamus kami, hanya ada kematian dalam perang, dan tidak ada kata, menyebabkan diri sendiri. Yunyao. Terlihat dingin dan melihat perpisahan Raja Dewa, dan suaranya nyaring. Pencuri. Di mana saudaraku Tianxing? Apa yang telah kamu lakukan dengannya? Jike. Bahkan lebih kejam di matanya, memegang pistol batu sumber di tangannya dan menatap tubuh Raja Dewa. Naga putih itu mengjilat bibirnya, rambut putihnya berkibar dengan keras, dan wajahnya haus darah dan mencibir, hanya saja pemisahan Raja Dewa. Seberapa arogannya. Anda datang ke dunia, dan setelah berkali-kali bertempur, berapa banyak kekuatan yang masih Anda miliki. Saya sangat ingin melihatnya. Kemampuan apa yang Anda miliki? Ji. Wu Heng dan Ji Wushuang, Si Bung Su, juga penuh kesedihan dan kemarahan, menatap perpisahan Raja Dewa dengan mata merah. Pencuri. Kembalikan ayah kami. Keinginan rakyat begitu kuat sehingga perlawanan mereka pun begitu tegas. Terlebih lagi, tidak ada rasa kagum atas perpisahan Raja Dewa. Hal ini membuat tubuh Raja Dewa terkejut, dan berpikir dalam hati, kelompok semut ini, sepertinya sudah tahu bahwa kaisar ini akan turun ke tubuh. Tapi setelah dipikir-pikir, itu tidak masalah. Bagaimanapun, apakah semut itu melawan atau tidak, itu adalah hasilnya. 2750. Ya, tentu saja. Orang kuat seringkali mempunyai selera buruk yang tidak dimiliki orang biasa. Misalnya, ketika dia mengejar Ji Tian Xing, dia tidak memperluas gerakannya begitu dia muncul. Dia langsung membunuh Ji Tian Xing. Namun postur kucing dan tikus, yang memaksa Ji Tian Xing berada dalam situasi putus asa, harus menggunakan semua kemampuannya. Dalam proses ini, Raja Dewa memisahkan diri dan menemukan banyak rahasia Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, biarkan Ji Tian Xing mati dalam situasi yang paling putus asa dan tidak berdaya, biarkan dia juga sangat menikmatinya. R. Sepertinya Ji Tian Xing menghilang begitu saja, belum mati sepenuhnya. Kalau dipikir-pikir, Raja Tuhan sedikit enggan. Dia merasa sedikit tidak nyaman di lubuk hatinya, dan dia selalu merasa bahwa mungkin ada perubahan di masa depan. Jadi dia punya ide lain. Untuk menebus hati yang enggan, tetapi juga untuk mencegah variabel masa depan. Matanya tertuju pada Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang. Baru saja kedua hantu kecil ini sepertinya mengatakan bahwa Ji Tian Xing adalah ayah mereka. Haha, menarik. Tanda seru petik 2, Raja memandang Ji Wu Heng dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, tentu saja, 80% mirip dengan Ji Tian Xing, begitu berat dan dingin. Usia muda. Bahkan kualifikasi dan bakatnya sangat bagus. Sayang sekali jika membunuh Batu Giok yang begitu sempurna. Lebih baik menyatukan dia dan Tian Su kembali, untuk disembuhkan dan dibudidayakan. Di masa depan, itu akan membutuhkan pisau tajam kaisar. Hehe sekalipun ada variabel di masa depan, Ji Tian Xing bisa membalas dendam di alam dewa. Sungguh pemandangan yang menyenangkan membayangkan ayah dan anak mereka bertemu satu sama lain, tetapi saling bertarung dan membunuh. Pikirkan di sini, Raja Tuhan membelah sudut mulutnya dengan seringai, lalu lebih berbahaya. Setelah itu, dia tidak mau mengambil keputusan. Namun ia tidak menyangka bahwa Yunyao, Ji Ke, dan lainnya lebih cepat dan bahkan memimpin dalam melancarkan serangan. Pedang langit dan bumi yang hebat. Membakar langit dengan amarah. Pedang bayangan naga Duankong. Bintang pedang tanpa batas. Dalam sekejap, semua orang meledak dengan kekuatan terkuat, dan melancarkan pengepungan terhadap Raja Tuhan. Itu adalah pedang raksasa yang membuka langit, api lima warna yang menutupi langit, bayangan naga putih melintasi langit, dan pedang bintang raksasa yang jatuh dari langit. Ada empat binatang dewa yang harus diserang, melepaskan api yang menyala, cahaya es, dan bayangan cahaya ajaib. Tiba-tiba, seratus ribu mil diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Kekuatan perkasa penuh dengan langit dan bumi. Bersembunyi di awan ribuan mil jauhnya, tidak peduli untuk menyembuhkan Tian Su, dia dengan cepat mundur ribuan mil jauhnya. Menghadapi pengepungan lima orang kuat dan empat binatang dewa, Raja tidak mengelak. Itu terlalu memalukan, dan itu tidak perlu. Melihat keajaiban rakyat dan merasakan kekuatan rakyat, Raja Tuhan mengerutkan kening dan matanya bersinar karena terkejut. Semut dan binatang buas ini sepertinya sedang berpetualang. Tentu saja Anda dapat melihat bahwa Yunyau sangat luar biasa, seperti inkarnasi dunia. Jike juga luar biasa, bisa mengendalikan api Nirwana keluarga Phoenix, saya khawatir ada sihir abadi Nirwana. Tiga manusia lainnya dan empat binatang juga memiliki kehasan masing-masing. Tentu saja, mereka hanya bisa mengejutkan Raja Dewa. Itu saja. Sekelompok semut, tidak ada gunanya mati. Raja Dewa cukup acu-ta'acu untuk membisikkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya dan memukulnya dengan keras. Boom! Tiba-tiba, dua telapak tangan raksasa berwarna merah, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, menghantam langit dengan cahaya dan bayangan ajaib. Saya mendengar suara keras, dan cahaya serta bayangan di seluruh langit runtuh dan meledak. Bayangan apa itu? Naga putih dan pedang besar melintasi langit? Apa cahaya ajaib dan bayangan sebesar gunung? Apa api ilahi yang menghalangi langit semuanya? Hancur dengan satu tangan. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli betapa indahnya sihir itu gerakannya, itu tidak berguna. Dengan suara, ledakan, yang keluar, serangan sihir manusia dan empat binatang suci menghilang bersama dengan telapak tangan raksasa merah. Serangan manusia dengan mudah diselesaikan oleh Raja Tuhan. Namun, Raja Ilahi hanya menggunakan 70% dari kekuatannya dan gagal melukai Yun Yao dan Jike. Akibatnya, awan, air, dan asap, ribuan mil jauhnya, tidak bisa menahan cemberut. Tidak, dengan kekuatan Dewa Tuhan, kamu seharusnya bisa memukul mereka dengan satu gerakan. Meskipun, Yun Suyan tahu bahwa lima pria kuat dan empat binatang mitos dapat mengalahkannya di seluruh tanah untuk menemukan giginya, itu sangat buruk. Tapi dia dengan keras kepala percaya bahwa Raja Tuhan, yang kuat, harus menghancurkan segalanya. Seberapa kuat lawannya, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka semua hancur. Tapi situasi saat ini, jelas tidak sesuai dengan kekuatan pemisahan Raja Dewa. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dengan ekspresi khawatir. Dapatkah kita mengatakan bahwa ketika Raja Dewa memisahkan diri dari Jitian Sing sebelumnya, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Saat ini, Raja Dewa terpisah, dan kekuatannya sangat lemah. Memikirkan hal ini, asap air awan hanya menenangkan hati, dan mau tidak mau menyebutkannya lagi. Dia harus berjaga-jaga, jika Raja Tuhan dikalahkan, dia harus segera meninggalkan bintang langit. Pada saat yang sama, Yun Yao dan Jike, dan lainnya, sama dengan Yun Suyan. Ekspresi tegang penonton sedikit mengendur. Naga putih memegang pedang, menunjuk ke arah Raja Dewa, dengan nada mencemo, Raja Dewa macam apa, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Baru saja, kamu berpura-pura menjadi bos surga dan putra kedua kamu, tetapi ternyata menjadi sebatang jerami. Raja marah. Kapan seekor semut menunjuk ke hidungnya dan memarahinya? Sama sekali tidak tahan. Aku membencimu semut. Tapi menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawan kaisar? Naif. Raja Tuhan mengambil minuman dingin, menyingkirkan rasa jijiknya, dan memberikan yang terbaik. Hancurkan tinju langit. Raja Tuhan tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kirinya, dan meledak sejauh seratus mil seperti bayangan emas gunung. Bayangan kepalan tangan jatuh dari langit, membawa kekuatan suci yang tak ada habisnya, dan menyelimuti naga api kaca. Sebelum bayangan kepalan tangan itu ada tiba, itu ditekan oleh kekuatan ilahi tertinggi, dan seluruh ruang tubuh dipadatkan dan tidak dapat dihindari sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa Raja telah mengubah strateginya. Dia akan membunuh semua orang satu per satu. Objek pertama yang harus dibunuh adalah naga api kaca yang sederhana. Pada saat kritis, naga api kaca hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Yun Yao, Ji Kedan yang lainnya juga melihat niat Raja Dewa untuk memisahkan dirinya. Kiki mengirimkan atriakan kaget dan bergandengan tangan mengucapkan mantra untuk melawan. Tiba-tiba, pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menebas ke arah bayangan tinju longsoran salju. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara memekatkan telinga yang meledak, seni sihir yang dilakukan oleh orang-orang dikalahkan, dan pecahan cahaya ilahi yang menghalangi langit dan matahari meledak. Kali ini, Raja Tuhan menggunakan kekuatan terkuatnya dan melakukan gerakan membunuh. Kekuatannya meningkat tiga kali lipat seperti yang diharapkan. Bang! Dengan suara keras. Bayangan tinju longsoran menghantam naga api kaca, yang segera mengeluarkan teriakan. Naga emas besar itu dihancurkan oleh bayangan tinju longsoran salju, memercikkan ratusan juta keping daging dan darah, tersebar di antara langit dan bumi. Tidak hanya tubuh naga api kaca yang dihancurkan, tetapi jiwa naga tersebut juga terbunuh dengan satu kepalan dan satu detik. Itu jatuh di tempat.